Intro Kami insiden kandas dan bocurnya tongkang TB Harlina 77 pengangkutan batu bara yang berlabuh di JT Bahtra Alam Tamiang di perairan desa Bintang Ninggi, Kecamatan Tewes Selatan Kabupaten Barito Utara pada Sabtu 28 Agustus telah dapat diatasi. Kepala Dinas Perhubungan Barut Ferikus Miyadi pada Rabu 1 September 2021 mengatakan insiden pecahnya sideboard tongkang di sebelah kiri haluan pada saat pemuatan hampir final di JT Bima PT BAT akibat tidak mampu menahan tekanan horizontal beban muatan batu bara. Setelah terjadi insiden tersebut, kapten kapal mengambil tindakan untuk menggeser atau menarik keluar JT ke tempat yang lebih aman untuk perbaikan. Akibat kerusakan ini diperkirakan sebagian muatan ada yang tumpah ke sungai Barito. Dikatakan Ferry, posisi tongkang pada saat pengecekan dalam keadaan stabil dan mengapung serta tidak tenggelam seperti yang diinformasikan ke Dinas Perhubungan. Langkah penanganan yang dilakukan dengan mengamankan kapal dan ditambat di pinggir alur sungai Barito ke tempat lebih aman dari lalu lintas sungai dan juga untuk dilakukan perbaikan. Saat ini lanjut Ferry, tongkang sedang dilakukan pengelasan guna memperbaiki kebocoran. Hal ini sudah dilakukan pengecekan dan juga memberikan arahan agar aman tanpa mengganggu pelayaran. Perlu kami sampaikan di sini, Dinas Perhubungan Kabupaten Utara menerima laporan dari Pansyarakat bahwa ada insiden di perairan sungai Barito bertepat di desa Bintaninggi dengan laporan dari staf Dinas Perhubungan bahwa di lokasi kejadian memang ada insiden yaitu terjadi kerusakan kapal motor atau tongkang Bigi Soekwati 308 di alur sungai Barito di desa Bintaninggi. Setelah pengecekan di lapangan bahwa bukannya karam dan juga kebocoran cuma hanya permasalahan terkena arus, arus deras karena pecahnya setbok, setbok 6, karena tekanan muatan saat bermuatan. Jadi tidak karam Pak ya? Tidak karam, tidak karam. Dan itu penjelasan dari kami bahwa sekarang sedang perbaikan tongkang tersebut di tempat kejadian yaitu di desa Bintaninggi. Mungkin itu penjelasan dari kami. Dari teman-teman PS bahwa bersifat dengan laporan dari masyarakat bahwa ada insiden di alur sungai Barito tongkang batu bara terjadi kerusakan di lapangan. Setelah hasil pengecekan kami di lapangan berserta staff Dinas Perhubungan bahwa pada saat pemuatan hampir final di JT Bima, PT Bat, Bintaninggi terjadi insiden pecah sebagian seatboard tongkang. Sebelah kiri sebelah kiri haluan akibat tidak mempunyai menahan tekanan orsontal beban memuatan batu bara. Setelah terjadinya insiden tersebut Kapten kapal mengambil tindakan untuk menggeser atau menarik tongkang keluar dari JT ke tempat yang lebih aman untuk perbaikan. Pada saat terjadinya insiden diperkirkan ada sebagian muatan atau batu bara yang tertumpah di dalam sungai Barito. Untuk sekarang posisi tongkang dan muatan pada saat pengecekan dalam posisi stabil mengapung dan tidak tenggelam serta muatan tidak tumpah ke sungai. Tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa. Lalu langkah-langkah yang diambil kapal telah diamankan dan ditambat di pinggir alur sungai Barito pada tempat yang aman baik untuk pengerjaan perbaikan maupun keamanan lalu lintas anggutan umum. Kapten atau memilih kapal sedang melakukan perbaikan pengerasan seatboard tongkang pecah. Dinas Perhubungan Kapten Bertutara telah melakukan pengecekan dan penataan serta meminta keterangan kapten kapal atas insiden tersebut. Akibat kejadian tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. diperkihkan ada sebagian muatan batu bara yang tumpah ke dalam sungai Barito akibat insiden tersebut. Kapan kejadiannya itu Pak? Kejadiannya tanggal 28 tanggal 28 jam sekitar jam 16 lewat 10 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Begitu juga dengan adanya tumpahan batu bara hanya sedikit dan tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi lingkungan sungai dan pelayaran. Ada pun pemilik hasil tambang yang berlabuh di PT BAT adalah PT Mega Multi Energi dengan kapten kapal Abraham Ramsya. Sedangkan nama agen pelayaran adalah PT Antara Mas Bahari. Dari Barito Utara Mardedi Syerbani melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!